bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kawan-kawan sobi dan juga pelanggan-pelanggan prabufam yang kita banggakan dimanapun anda berada semoga pada siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah SWT amin ya robbal amin pada konten kali ini kita akan sharing ilmu untuk teknik pengembang membiarkan bakteri pengurai EM4 jadi bakteri EM4 ini kita gunakan di kandang untuk campuran pakan atau minuman dan juga bisa disemprotkan di area kandang untuk membantu penguraian kotoran, jadi efeknya adalah kandang tidak begitu bau, jadi untuk mengurangi bau pada kandang atau kotoran ayam oke kalau untuk penggunaannya sendiri kalau EM4 ini nah ini satu botol segini kan paling tidak harganya sudah Rp20.000-Rp25.000 ini tidak cukup satu bulan ya kawan-kawan untuk satu botol segini jadi kita kita pemakaiannya paling untuk satu hari itu bisa sampai 5-10 tutup botol itu tidak sampai sebulan sudah habis cuma kalau kita biarkan atau kembang biarkan ini nanti akan lebih hemat ya kawan-kawan jadi namanya kita peternak profesional istilahnya untuk profit oriented saving cost atau penghematan itu sangat penting jadi untuk cara pengembang biakannya kita gunakan ya tentunya satu untuk apa bibitnya ya kita beli EM4 seperti ini bakteri 4 untuk peternakan ini kawan-kawan ada merek lain juga ada tapi yang kita gunakan biasanya EM4 terus yang kedua adalah tetes tebu tetes tebu seperti ini murah sekali kita bisa bisa beli di poltree shop ini harganya kisaran 10-15 ribu satu botol seperti ini satu botol satu setengah liter yang ketiga tentunya air ya kawan-kawan untuk media hidup bakterinya jadi untuk awal-awal teknik penggunaannya atau teknik pengembang biakannya adalah metodenya bakteri EM4 itu diberi tetes tebu untuk istilahnya mengaktifkan EM4 itu kan yang di bakteri yang dijenahkan ini langsung harus mau pakai makannya ayam jadi begini ya kawan-kawan ini airnya saya ambil air segini satu botol ini di kurangi sedikit kurangi sedikit nah ini kita kurangi sedikit ya kawan-kawan biar tidak terlalu oke kita masukkan tetes tebunya tetes tebunya tidak usah banyak-banyak ya kawan-kawan jadi paling ini tetes tebunya segini saja begini sudah cukup ini jadi satu setengah liter ini jadi banyak botol nantinya tambah-tambah tambah lagi nah seperti ini tambah-tambah semakin banyak tetes tebunya akan semakin bagus untuk perkembangannya kalau kawan-kawan mau sedikit lebih boros pakai gula pasir juga bisa nah ini dikocok dulu kita tutup kita tutup kocok dulu biar lebih tercampur untuk campurannya biar homogen ini sebagai media untuk aktifasi bakteri M4 nya oke buka buka awas tumpah nah ini kita buka lagi terus kita masukkan bakteri M4 nya ganjel ya biar gak jatuh kita masukkan bakteri M4 nya cukup kita pakai 3 takar tutup ya kawan-kawan 3 takar tutup ini sudah cukup semakin banyak semakin bagus tapi juga semakin boros nah ini kita campurkan hop cukup ini terus kita tambahkan lagi airnya ambil ini ambil ini jangan terlalu banyak sisa udaranya ini biar agak penuh oke up up kita tutup oke sangat simpel sekali ya kawan-kawan sudah seperti ini beres kita untuk pengembang biakan M4 kita simpan selama 5-7 hari ya ini 5-7 hari biar terfermentasi jadi nanti bakteri kita akan berkembang di sini bisa kita pakai jadi 3 tutup botol M4 bisa jadi 1 botol M4 dan ini nanti dikembang biakan lagi juga bisa ini kita simpan 5-7 hari nanti kita buka buka pelan-pelan ya kawan-kawan karena ini bertekanan jadi takutnya nanti meledak kalau gak ada saluran keluarnya jadi dibukanya pelan-pelan nah itu digembus digembuskan istilahnya jadi udaranya biar keluar kita tunggu sampai 7 hari sampai benar-benar fermentasi itu selesai tandanya kalau dibuka sudah tidak ada uap yang keluar nah seperti itu itu tandanya fermentasi selesai aromanya sudah seperti aroma M4 atau aroma tape ya kawan-kawan itu tandanya fermentasi sudah jadi nah itu untuk bibit selanjutnya pembuatan selanjutnya kita gak perlu beli ini lagi ini yang udah jadi kita buat seperti tadi bisa untuk bibitnya ini udah bisa jadi seperti itu ya kawan-kawan bisa beli satu ini bisa untuk satu tahun nanti jadi sangat hemat sangat praktis dan sangat efisien ini contohnya yang kita buat sekitar 5 sampai 1 minggu yang lalu coba dibuka pelan-pelan ini Pak Irwin di atas ini aku tumpah terasa kan lempengnya nah gitu pelan-pelan itu ada semacam oh ini belum belum begitu sempurna ini prosesnya masih ada ini biasanya kalau tekanannya penuh ini bisa meluap coba yang satu ini 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 botolnya kenceng sekali ya kawan-kawan jadi ini ciri khas fermentasi itu jadi seperti itu dibuka jadi digembuskan seperti ini kalau enggak bisa meledak harus dibuka seperti ini ini aromanya udah seperti tape udah wangi cuma kalau enggak digembuskan ini bisa tumpah seperti Coca-Cola yang dibuka oke ini udah bisa dipakai kalau mau dikembangkan lagi bisa buat bibit juga bisa jadi enggak perlu beli E4 lagi oke cukup ini kalau mau dibuat minum buat makan jadi seperti itu ya kawan-kawan sangat mudah sekali untuk pengembangan E4 jadi efisiensi dan hematnya luar biasa nanti bisa satu botol E4 bisa untuk bisa jadi banyak botol istilahnya jadi hemat sekali mungkin kita tambahannya cuma untuk beli tetes tebu jadi ini penggunaannya kalau di kandang Prabu Farm seperti ini ya kawan-kawan ini E4 sama tetes tebu tambah tetes tebu lagi dicampur terus untuk diberikan pada ransum ayam atau pemberian pakan ayam nah seperti ini kita pemberian pakanya ini untuk ayam yang masih muda kita masih tambahkan fur atau 594 tambahkan dengan beras merah terus kita tambahkan larutan campuran antara E4 dan tetes tebu seperti itu satu kegunaannya untuk membantu pencernaan karena ini bakteri baik ya kalau kawan-kawan tidak mau pakai E4 bakteri E4 bisa pakai Yakul Lactobacillus itu bisa jadi itu juga lebih cepat kalau tidak mau pakai tetes tebu pakai gula pasir itu juga cepat untuk pengembang biakanya seperti itu jadi di samping untuk membantu pencernaan membantu mengurai kotoran di dalam usus dan juga mengurangi amonia atau kadar bau pada kotoran kalau tidak diberikan ke pakan seperti ini disemprotkan ke kotoran yang di alas kotoran itu nah disemprotkan di alas kotoran seperti ini yang sudah ada kotorannya tapi kalau di Prabu Farm kan cuma kotoran satu hari jadi satu hari pasti dibersihkan ini siang ini kotorannya kurang bagus ini tanda ayam kurang bagus kotorannya agak jemek kalau yang bagus kering ya kawan-kawan nah ini kotoran kering seperti ini ayamnya pasti bagus ini tanda-tanda ayam fit itu kotorannya harus kering kalau kotorannya jemek pasti kondisi fisiknya kurang bagus ini kotorannya kering ayamnya fit banget jadi disemprotkan di kotoran misalkan ada kotoran umpo atau kalau sudah dibersihkan ya semprotkan ke penampungan di karung yang sudah buat nampung kotoran itu disemprot E4 nanti disimpen itu nanti akan terurai sendiri jadi kalau digunakan untuk penanaman atau sebagai ragu itu sudah sangat bagus sekali jadi pupuk tidak panas kalau sudah disemprot E4 sudah terfermentasi seperti itu manfaat untuk bakteri pengurai E4 dan cara pengembangannya semoga bermanfaat info ini menginspirasi dan juga menghibur kawan-kawan semua jangan lupa dukung channel Prabu Fan dan subscribe dan juga komen yang positif terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati